Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kali ini kita akan melanjutkan seri membuat game floppy board di website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jika di video sebelumnya kita sudah men-setup project atau membuat kerangka dari projectnya, maka di video kali ini kita akan membuat dasar atau beberapa elemen dasar untuk file HTML kita. Jadi, mari kita mulai. Elemen pertama yang akan kita buat adalah div. Div dengan kelas background. Div yang punya kelas background ini nantinya akan diberikan sebuah background image di style.css yang mana akan kita cari berdasarkan kelas. Jadi, di CSS nanti akan terdapat sebuah script yang mana akan mencari sebuah div dengan kelas background. Dan jika div itu ditemukan, maka akan diberikan sebuah background image. Akan kuberikan sebuah komentar agar kalian dapat mengingatnya. div yang mempunyai kelas background untuk div. Sekarang kita sudah mempunyai 1 div dengan penjelasannya, beserta penjelasannya. Ayo kita buat elemen lainnya. Sekarang kita akan membuat sebuah elemen image atau sebuah tag image untuk menampilkan gambar. Untuk gambar, kita hanya membutuhkan source dan alt sebagai attribute. Ingat, semua tag setelah nama tag, nama tag itu image dan div, itu adalah attribute. Di sini untuk source adalah alamat dari gambar yang kita punya. Dan karena gambarnya terdapat di dalam file image, maka di sini kita akan menuliskan image slash bird.png karena ini adalah animasi pertamanya. Selanjutnya kita akan memberikannya alt. Alt adalah sebuah tag yang akan menggantikan gambar yang terdapat di dalam image, yang terdapat di dalam image tag jika tidak ditemukan. Alt ini akan menjadi bird image. selanjutnya kita akan memberikannya class agar nantinya bisa kita berikan style lewat style.jss dan id agar nanti bisa kita ubah menggunakan js di scripts.js id-nya akan menjadi bird 1 save akan kututup kembali se-explorernya dan akan kuberikan lagi komentar di sini gmg cek yang kunyai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan jika terkadang teman-teman mempunyai kode yang terlalu panjang Kalian bisa mencet Alt dan Z di waktu yang bersamaan untuk memindahkannya ke bawah Kita save Lalu kita lihat di browser Sekarang kita punya sebuah gambar disini Tapi kita tidak bisa melihat backgroundnya Karena memang belum kita berikan di style.css Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini See you on the next video